Halo semua kembali lagi di cerita siurus kali ini gua mau sharing tentang apa yang terjadi di tanggal 26 Mei 2024 sebelumnya mohon maaf karena udah lama banget gua nggak update di cerita siurus bagi yang suka nonton walaupun video sedikit di cerita siurus kali ini yang tadi gua bilang adalah menciptakan di tanggal 26 Mei yang menjadi gue instruktur editing video untuk teman-teman koordinator mentor dan mentor dari masyarakat ini akan dimulai di tanggal 18 Mei karena temen gua itu temen gua yang sebenarnya menerima pekerjaan ini tapi karena dia ada lain ada lain hal jadi dia tidak bisa dan lemparlah ke grup yang menyambut itu enggak ada kepala gue gue yang nyemangatin aja gue langsung ditunjuk udah bangun saja ya karena itu ya udahlah berterima dan gue lihat dulu nih dan gue minta ke dia buat tahu targetnya tuh apa sebenarnya terus bisiknya peserta kayak gimana pesertanya itu siapa terus untuk apa gitu jumlah peserta berapa kenapa karena buat gua buat materinya itu lebih enak jadi buat penyampaiannya nah setelah udah semua didapat gue mulailah untuk membuat tahu materi presentasi di sini sebenarnya tuh gua rada-rada males ya ngerjainnya bukan karena males ini ya jadi di hari pertama dan kedua dari tanggal 18 Mei mungkin 19-20 itu gua udah membuat dasarnya jadi di oret-oretan atau di buat powerpoint gua udah bikin poin-poin apa yang bakal gue sampai-sampaiin yang pertama sih karena mungkin digantung orang sih basicnya gimana gua kayaknya kalau editing kan sebenarnya kalau untuk besi itu setidaknya gampang-gampang aja ya karena kita nggak tahu handphone ini handphone orang-orang ini handphone peserta pelatihannya itu kayak gimana mungkin ada yang lebih bagus dari gua mungkin ada yang lebih kurang dibanding punya gua jadi mengambil bidulnya Oke kita ngambil dasar karena ini untuk dasarnya nanti di pelatihan yang menengah atau advan nah itu baru beda lagi karena kita ngambil pelatihan yang dasar jadi mungkin gua mengambil untuk kartu kartu video memasukkan lagu memasukkan transisi seperti itu jadi teman-teman kalau ini bandingin ternyata yang gua baru tahu ternyata peserta pelatihannya ini ya range umurnya itu sekitar 30 kan 30 jadi untuk yang anak muda gitu mungkin ada yang biasa jedab hidup atau apa gitu ya dengan permainan transisi permainan zoom in zoom out terus dengan efek-efek nah ini tidak karena ini masih yang dasar sekali kenapa karena kebutuhannya emang untuk dasar pelaporan enak ditonton seperti itu setelah gua bikin materi ya dari 20 ada waktu sekitar setelah kelima hari gua diim aja gua mau ngapain ya nah nggak tahu di tanggal 25 itu gua ngebut banget buat materi dan disitu juga gua baru tahu ternyata tidak disediakan proyektor gua langsung bingung gua udah ubuh materi udah hampir jadi gitu ini gimana akhirnya ah ya karena nggak pakai proyektor ya ya udahlah nggak usah cakep-cakep amat ya ini cuma hitam putih maksudnya gimana lah ya deh tulisnya eh layarnya putih tulis aja hitam udah gitu aja jadi gua presentasi menggunakan laptop ya namanya simpel bro kehidupan pusing kalau ini kita ngumpul sekitar jam setengah enam wapun tumpah habis subuh langsung rangkat diharapnya nggak nyampe 15 kilo 10 kilo-an gitu dari rumah gua perjalanannya itu dua jam dari rumah zakat ke tempat pelatihannya dipandai gelang kalau pemilihannya tempat dipandai gelang atau mungkin sekalian jalan-jalan ya bagaimana pesertanya secara nanya gitu-gitu asik mau belajar cuman ada yang mungkin mereka ada udah udah tau udah pake cat tapi tidak menggunakan secara dasar jadi menggunakan template dengan template gitu-gitu ya gua nggak mempersalakan tapi setidaknya tuh pake inilah gitu ngeditnya lah biar enak gitu buat apa biar tahu dasarnya buat pelaporannya juga enak kalau kekatnya atau template-nya itu menggunakan yang jidak gitu kan nggak enak secara buat laporan karena gua ngajarinya itu ya betul ini makanya itu gimana gitu jadi gua ngajarinya bener-bener cara ngekat tuh gini cara itu gini jadi nggak cuma asal masukin foto nggak masukin nggak asal masukin lagu nggak asal cuma tinggal masukin video dan ngerender gitu tapi ya mulainya kayak gimana ngikutin lah alur-alur lagu gitu aluran aliran beatnya kayak gitu gua mencoba untuk lebih ke standart itu lebih ke situ ternyata gitu ya hasilnya ya sih lumayan sih buat gua pribadi ada yang udah belajar emang melihat Oh ini potongannya tuh kayak gimana ngefil ya dari video pertama dia yang ditunjukin sampai video yang setelah diedit itu kayak gimana tuh berasa gitu perubahannya lebih ke arah situ sih Oke terima kasih yang udah nonton video ini chau